Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kembali lagi bersama podcast Bioma Biologi Udisma Tentunya kali ini kita akan ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa Tidak akan sendirian bersama saya disini Pada kali ini kita ditemani oleh mahasiswa biologi angkatan 2022 Sofia Janatul Marifa Oke teman-teman Kita sudah sampai di pertengahan puasa nih, di pertengahan Ramadan Tentunya kita sering mendengar mengenai kata Malam Laylatul Qadar Dan kali ini kita akan melihat sudut pandang dari mahasiswa biologi mengenai Malam Laylatul Qadar sendiri Oke Sofia, menurut Sofia yang ketambi dari Malam Laylatul Qadar sendiri, apa sih? Oke, jadi Malam Laylatul Qadar itu adalah Malam Kemuliaan Kenapa kok dikatakan kemuliaan? Karena pada Malam Laylatul Qadar itu ada peristiwa diturunkannya Al-Quran Nah, sekarang apa bedanya? Malam Laylatul Qadar itu adalah malam Laylatul Qadar dengan uzunul Quran Nah, kemudian yang tahap kedua Tahap kedua itu adalah diturunkannya ayat per ayat secara berangsur-angsur Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui perantara Malam Laylatul Qadar itu sendiri Berarti bedanya Al-Quran secara keseluruhan dari Laudul Mahfud ke Baitul Izzah itu sendiri Kalau Nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah menuju ke Nabi Muhammad melalui perantara Malaykat Jibril di Petra Oke, berarti beda ya pengertian antara Malam Laylatul Qadar dan juga Nuzulul Qadar? Oke, dari Malam Laylatul Qadar sendiri, kita kan hari ini mau membahas ini Keistimewaan atau keutamaan dari Malam ini sendiri itu apa sih Sof? Sebenarnya kalau keistimewaan Malam Laylatul Qadar itu sendiri sudah tertuang dalam surat Al-Qadar itu sendiri Kak Yang ada di dalam Al-Quran just 30 Bismillahirrahmanirrahim Inna Angzalna Fi Laylatul Qadar Jadi, Inna Angzalna Sesungguhnya telah diturunkan Apa yang diturunkan itu adalah Al-Quran Fi Laylatul Qadar Fi di dalam Laylatul Qadar Malam Qadar Nah, Malam Qadar ini diartikan Malam Kemuliaan Nah, kenapa? Karena diturunkan Al-Quran itu tadi Makanya dinamakan Malam Kemuliaan Kemudian Wa ma adroh kama Laylatul Qadar Dan, apakah kalian tahu Apa sih Malam Laylatul Qadar itu? Laylatul Qadar ya khairul min al-fi syahr Jadi, Malam Kemuliaan itu Malam Laylatul Qadar itu adalah Malam dengan penuh kebaikan Seribu bulan Jadi, kebaikannya itu setara dengan seribu bulan Kak Gitu Oke, berarti Malam ayatul Qadar sendiri ini Sebenarnya sudah dijelaskan secara rizi dalam Al-Quran sendiri Tadi, aku mengutip satu Setara dengan Seribu bulan Seribu bulan Berarti, kalau kita melakukan ibadah di malam itu Kita dikalikan juga Iya, benar Wah Sama pahalanya itu sama kayak seribu bulan Jadi, Kak Mustaqim nih Ibadah Sehari Sampai Seribu bulan Seribu bulan Setara dengan Sekitaran 84-85 tahunan itu Kak Sangat banyak itu ya Belum tentu Kak Mustaqim sendiri hidup sampai 80 sekian tahun kan Wah Iya, benar-benar sekali Tapi, nih Sof Kita kan juga perlu mengetahui nih Kapan sih Datangnya dari malam Pekul Qadar ini Apakah di awal tahun Ataukah di bulan Ramadan ini Ataukah di awalnya Atau di akhir dan sebagainya itu Kapan, Sof? Sebenarnya Datangnya malam lahir Pekul Qadar ini Simpang sihir, Kak Karena banyak pendapat Ada yang mengatakan Di malam 17 Malam 21 Di 10 hari terakhir bulan Ramadan Tapi, ada juga yang Mengatakan Kalau malam lahir Pekul Qadar ini Justru malah di luar bulan Ramadan Nah, tapi Dari Imam Al-Ghazali ini Ada suatu metode Metode kayak melacak malam lahir Pekul Qadar ini Ada pada tanggal berapa sih Di bulan Ramadan Jadi, kalau misalkan Awal bulan Ramadan Itu jatuh pada hari Senin Maka, malam lahir Pekul Qadar Itu jatuh pada malam ke-21 Nah, kemudian Kalau awal bulan Ramadan itu Jatuh pada hari Sabtu Maka, malam lahir Pekul Qadar Jatuh pada malam ke-23 Kemudian Kalau awal bulan Ramadan itu Jatuh pada hari Kamis Lota Malam lahir Pekul Qadar itu Jatuh pada malam ke-25 Kemudian Kalau awal bulan Ramadan itu Jatuh pada hari Selasa atau Jumat Malam lahir Pekul Qadar itu Jatuh pada malam ke-27 Nah, yang terakhir Kalau awal Ramadan itu Jatuh pada hari Rabu atau Ahad Atau Minggu Nah, itu malam lahir Pekul Qadar itu Jatuh pada malam ke-29 Nah, kalau kita implementasikan pada sekarang nih Cuman kan kita Awal buasa tanggal 12 ya? 12 hari Selasa Jadi, kalau hari Selasa awal bulan Ramadan Maka malam lahir Pekul Qadar Jatuh pada malam ke-27 Ya, benar sekali Berarti sudah ketebat dong Tapi berdasarkan Imam Mughos Ali Ya, benar Berarti kalau di bulan ini Di bulan Ramadan ini Tanggal malam lahir Pekul Qadar itu Insya Allah tanggal Malam Atau malam ke-27 Malamnya Bukan berarti siangnya gitu? Bukan berarti ya? Bukan Karena malam kan Lailah Pekul Qadar Lailah itu malam Pekul Qadar itu kemudian Jadi malamnya gitu Oke Berarti bukan di siang hari ataupun Bukan Tapi di malam lah Pekul Qadar itu Jadi kita puasa tanggal ke-26 Kemudian malamnya Nanti kan terawai Oke Nah, itu malam lah Pekul Qadar Malam ke-27 Oke Entah Jadi, saya ada pertanyaan nih Di malam ke-27 nih Sekarang Mau targetkan ibadah-ibadah-ibadah Dan sebagainya Tapi Ada tanda-tanda gak Seseorang itu Mendapatkan Malam ke-27 Tersebut gitu? Kalau tanda-tandanya itu Sendiri sih gini kan Seseorang itu Akan dibimbing Oleh malaikat Oleh Allah Pokoknya dibimbing Untuk melakukan Ibadah Untuk melakukan Menambah keimanannya Di bulan Ramadan itu Khusususnya di malam Lailah Pekul Qadar itu sendiri Nah Kalau saya mengotip Dari ceramanya Gus Bahak nih Oke Nah Asal tidak maksiat Pasti akan mendapatkan Malam Lailah Pekul Qadar itu Masalahnya Asal tidak maksiat Asal tidak maksiat Itu yang susah Sedangkan ya Pada kayak Apalagi kita Mahasiswa-mahasiswi Gen Z Ini ya Ini tuh Sering kayak bergibah Sulusun Terus menggunjing sana Menggunjing sini Itu yang susah Kak Padahal di bulan Ramadan Berarti Ini ya Sesahannya Asal tidak maksiat Benar sekali Ini susah banget Untuk Alham sebut kayaknya Dari Tuntutan zaman sekarang Media sosial Dan lain sebagainya Mungkin ini Salah tantangan juga Kita mendapatkan Malam yang sangat Istimewa ini Di Dalam hal ini Dalam malam tersebut Tentunya ada Kiat-kiat Dan juga Apakah kita harus Di malam tersebut Untuk mendapatkan malam itu Tidur terus Atau Tidur terus Dan bagaimana Itu gimana sih Cara mendapatkannya Benar sih Kan ada Riwayat yang mengutip Tidur dalam bulan Ramadan Itu ibadah Nah Raffi Yang tidak tidur dari sejam Sampai Mau berbuka puasa Jiduka Kan ya Belum sholatnya Belum yang lain kan Jadi Apa ya Kita ini bisa Meningkatkan keimanan kita Bisa meningkatkan Ibadah kita Khususnya di malam-malam Luka dari itu sendiri Karena Juga ada riwayat Sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Aisyah Yang sebetulnya Seperti ini An Aisyah Taroghi Allahu Anha Anha Al-Qualat Kana Rasulullah S.A.W Iza Dakhul Al-Asyruf Ahyallaylah Wa'ayqada Ahlahu Wajadda Wasyaddal Mi'zal Nah Rasulullah itu Ketika Sepuluh Terakhir Di bulan Ramadan Itu malamnya itu Selalu Meningkatkan Ibadahnya Dengan sungguh-sungguh Jadi Dari malam Sampai Redutnya Fajar itu Justru meningkatkan Ibadahnya Jadi Kayak Gak sama Malam-malam Sebelumnya Nah Itu Selain itu Dari Rasulullah S.A.W Itu Mengajak Keluarganya Untuk meningkatkan Ibadah juga Nah Ini suatu Pertanda Kalau kita itu Dianjurkan Untuk meningkatkan Keimanan kita Ibadah kita Di 10 malam terakhir Untuk Kemudian Ramadan Seperti itu Berarti Banyak sekali Yang bisa kita lakukan Untuk pendapatkan Malam Laitu Penderaan Sendirian Bahkan Aku sendiri Pernah Mendengar Podcast pertama Kita bersama Rasulullah Wasanya Nabi Muhammad Aja Yang sebelum Ramadan Itu Kalau Satu harinya Itu Bisa Satu Jus Bah Di bulan Ramadan Bisa ditingkatkan Menjadi Jus Benar sekali Benar sekali Oke, berarti istimewa sekali di malam-malam lay to conduct, detik-detik malam lay to conduct, seperti itu ya. Oke, mungkin kita tidak bisa berbincang banyak dengan Sofia, di lain waktu kita bisa berbincang-bincang kembali gitu. Dari Sofia sendiri, bisa kasih seperti statement buat teman-teman biologi khususnya di UNISMA. Pesan saya untuk mahasiswa-mahasiswi UNISMA, khususnya mahasiswa-mahasiswi biologi, lebih ditekatkan lagi, ibadahnya, semangat untuk puasanya, dan jangan lupa, asal tidak maksiat, pasti akan mendapatkan malam lay to conduct. Oke, teman-teman, ingat, asal jangan maksiat. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas di podcast hari ini, yang lain kali kita bisa lebih panjang lagi gitu ya, Sob, mengenai malam lay to conduct dan lain sebagainya. Sekian dari kami, ada salah kata, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.